Hukum itu netral dan hukum tidak berpihak kepada siapa-siapa Dan hukum tidak berpihak kepada orang besar Dan hukum tidak berpihak kepada orang kecil Atau menengah Hukum itu berdiri sendiri Memang dalam praktiknya Kita sebagai apokat Sebagai aparat penegak hukum atau APH ini Sering merasakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas Tetapi pada intinya hukum itu adalah netral Dan berpihak kepada kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Apokat Dian Burlian Di channel Literatur Hukum Channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia Baiklah dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Hukum Berpihak kepada siapa Namun sebelum kita membahas tentang hukum berpihak kepada siapa Ada baiknya Sahabat Literatur Hukum sekalian Dukung channel ini dengan cara Subscribe, like, komen, and share video-video dari Literatur Hukum Dan ingat aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat Literatur Hukum sekalian Tidak ketinggalan video-video terbaru dari Literatur Hukum Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian Pada umumnya kita sering Kita sering menggaungkan atau mengucapkan Hukum itu harus berpihak kepada masyarakat Hukum itu harus berpihak kepada orang yang kecil Namun dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Hukum itu berpihak kepada siapa Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian Hukum itu netral Dan hukum itu tidak berpihak kepada siapa-siapa Hukum itu berdiri sendiri Jadi kalau kita bilang Hukum ini harus berpihak kepada masyarakat kecil Itu salah Bagaimana kalau masyarakat kecil Melakukan kesalahan terhadap orang-orang Atau terhadap perjabat-perjabat Atau terhadap orang besar Maka hukum harus berpihak kepada orang kecil Maka itu tidak benar Hukum adalah hukum Dan hukum tetap bertegak dan berdiri sendiri Jadi hukum itu netral Tidak berpihak kepada masyarakat kecil Tidak berpihak kepada pemerintah atau orang besar Hukum itu berpihak kepada kebenaran dan fakta Sehingga tidak jarang muncul Di dalam masyarakat atau di dalam Mahasiswa hukum atau orang-orang hukum atau APH gali kebenaran untuk menegakkan keadilan Jadi kita harus mencari dulu kebenaran ini Sesuai dengan fakta-fakta Sehingga kita bisa menegakkan keadilan Jadi sekali lagi Saya menyampaikan kepada Sahabat-sahabat literatur sekalian Bahwa hukum itu netral Dan hukum tidak berpihak kepada siapa-siapa Dan hukum tidak berpihak kepada orang besar Dan hukum tidak berpihak kepada orang kecil Atau menengah Hukum itu berdiri sendiri Memang dalam prakteknya Kita sebagai apokat Sebagai aparat penegak hukum atau APH ini Sering merasakan bahwa hukum itu Tajam ke bawah dan tumpul ke atas Tetapi pada intinya Hukum itu adalah netral Dan berpihak kepada kebenaran Jadi sahabat literatur hukum sekalian Sekali lagi saya tegaskan Dan saya review kembali Bahwa hukum itu berpihak kepada siapa Jawabannya Hukum itu adalah netral Dan tidak berpihak kepada siapa-siapa Baiklah Sahabat literatur hukum sekalian Itulah tadi tentang Hukum berpihak kepada siapa Apabila ada saran, pendapat Atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hukum Silahkan tulis di dalam kolom komentar Insya Allah akan kita jawab Apabila ada saran, kritik Yang bersifat membangun Silahkan juga dituang di kolom komentar Di bawah ini Insya Allah akan kita ikuti Akhir kata Wabilahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!